Halo Halo Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap 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 Kurang kayaknya gak ya Kita udah lama juga gak ketemu ya Ada dua bulanan lah ya Lebih kayaknya Lebih ya Luar biasa Mas Fiki Ya ya gimana 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 kita yang ketemu ya Dua bulanan Bener 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 Kurang lebih dua bulan terakhir kita Apa Saya ya ke rumah ya sebelum Sebelum Covid 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 ya Kalo gak salah sebelum Sebelum Romadun juga Kalo gak salah dong Bener 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 Udah lama gak ngopi bareng Oh iya aku ngopi bareng belum Kayaknya abis ini kita ngopi bareng udah ya Boleh boleh Seru tuh kayaknya Bener 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 itu Biasa ngopi kebersamaan Yoi Kalo kata kita Opi oko obol Ngopi oko obol Mantap mantap Untuk Apa ya mempererat Tali silaturahmi Betul 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 Jangan gara-gara pandemi kita gak Iya dong Walaupun lewat wajah WPA Bener bener Video call Intinya mah Tetap ada kabar lah Bener 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 Jauh di mata deket di hati Bener 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 Iya Nah Ini nih Apa ya Ini konten konten gue yang baru sih Kan dulu kan Lu tau sih mas Gue buat Buat konten itu video tentang Lucu lucuan terus kerjaan gue kan Bener 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 Nah disini nih gue pengen Apa ya namanya ya Kita buat konten itu tentang Karakter seseorang Jadi mundur gue nih Betul Jadi channel ini namanya Konten ini kita namain Point of character bagi gue Oh iya iya Jadi point of character itu Kayaknya dari sisi lu ini enak nih Apa nih ada motivasi apa gitu loh Waduh 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 gimana gimana nih Kita kurang lebih kita kenal ada Berapa setahun lebih lah ya Setahun lebih Setahun lebih lah ya Setahun lebih tuh Kok kayaknya enak nih gue Gue aja ngobrol tentang Apalagi tentang Indigo gitu kan Oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kan Gimana gimana Indigo itu Beda gak sih Indigo sama Sikset sih menurut lu sih pak Ini mas Sebetulnya apa ya Kalau menurut gue pribadi sih Indigo atau apa Mungkin gue kurang paham sih Cuman orang kebanyakan orang Kita silben Sorry silben Sorry Kayak Kebanyakan orang itu Banyak yang menilai gitu Tentang gue pribadi Katanya Ini salah satu orang Orang Indigo Banyak orang seperti itu bilang Punya penglihatan mata batin Menurut mereka-mereka Karena emang bukan satu dua orang Aja yang bilang bilang Atau seperti itu Banyak gitu Lebih dari Tiga atau Lebih dari sepuluh lah intinya Seperti itu Cuman ya Apa ya Nyaman aja sih Sebetulnya Sendiri ngalir gitu aja Tentang Yang namanya kata bilang Orang Indigo Atau seperti apa Mungkin diri gue juga Mungkin kadang Sempet bertanya-tanya Kok bisa ya Seperti ini gitu loh Nah awalnya lu bisa tau lu Indigo itu dari mana Itu mas Awal mulanya Sebetulnya dari perjalanan ya Perjalanan berawal dari Ugal-ugalan lah pokoknya Enggak jelas Bergaul Oke Namanya hidup Di dunia Seperti Ya dari berawal Sekolah Akhirnya kenal Namanya dunia-dunia Yang pergaulan bebas Seperti Ngerasain juga lah ya Ngerasain Parah pokoknya ya Minum-minuman keras Tapi alhamdulillah Sekarang sudah nggak lagi Alhamdulillah Sudah kita tinggalkan Gitu loh Akhirnya menemukan lah Namanya Musik Hobi lah di musik Oh Sama berarti ya Iya betul-betul Jangan-jangan satu angkatan lagi musiknya kita ini Kemungkinan besar seperti itu Kalau nggak salah Zaman-zaman kuliah saya itu 2008 Atau 2009 lupa Iya bener Ya dari SMA sih masih Mungkin pernah satu panggung dulu Kemungkinan kali ya Kalau dilihat memori-memorinya itu ya seperti itu Iya bener-bener Intinya sih kalau di dunia musik Pasti nggak bakal asing sih sebetulnya Bener Cuman ya itulah perjalanan Betul-betul Namanya tetap kita jalanin-jalanin Nah itu awal dari situ lo Lo tau kalau lo punya indigo gitu Selalu Kok Saya Apa yang saya pandang gitu loh Kok bisa sama gitu loh Pandangannya Kedepan ini bakal apa sih Kok selalu Dinyatakan gitu Dengan keanehan-keanehan gitu Di diri gue sendiri Mungkin orang lain mungkin Orang nggak percaya dengan Apa kata Kadang gue cerita Seperti ini kok Kok lo bisa tau Mungkin di diri gue juga Gue juga nggak ngerti Kok bisa seperti itu Iya Tapi itulah Apa Keanehan gitu loh Jadi ada pandangan-pandangan Oleh sebagian kawan-kawan gitu Mencelok disini Mencelok disini Bilang Kamu ini punya kelebihan Punya kelebihan Akhirnya Terus berangsur-angsur Berangsur-angsur Apa iya gitu loh Di diri saya ini ada kelebihan Akhirnya dari rasa penasaran itu Ya gue mulai Pembelajaran diri ya Akhirnya ya Apa sih di dalam diri gue ini Ada apa gitu loh Mencari tahu lah ya Mencari tahu gitu Sebenernya apa yang lo rasa kemarin itu Apa gitu loh Iya kan Sedangkan ini ya gitu loh Apa Kok gue bisa tau tentang diri orang ini Dengan Kayak seperti Penglihatan kasat mata Seperti orang tidak bisa melihat kok Kadang sering kasat mata Ada sosok hadir yang bener-bener orang Seperti menghayal tapi nyata gitu loh Oh Oke oke Kayak semacam Sorry ini ya Kayak gue sering Sering kayak ada yang ngebisikin Segala macem Ya seperti itu Seperti itu apa gimana Apakah ada Seperti itu Seperti itu Tapi Kadang yang Buat keyakinan Di diri gue sendiri Itu Seperti gue melihat gitu loh Kayak di sosok rumah Atau rumah tetangga deh Yes Contohnya Yes Kok ada sosok seperti ini Akhirnya Saking rasa penasaran Gue seperti orang bilang Indigo Indigo Eh coba aja deh Ditanya Pak Saya pernah melihat Sosok aneh bentuknya Seperti yang begini Begini Kok ada di pojokan itu Dan mereka Benar katanya Kok kamu tahu gitu loh Oh Itu makanya Akhirnya tuh Satu poin kan Kebenaran-kebenaran Terus Akhirnya saya menikmati gitu loh Menikmati Oh Dunia-dunia Unik saya sendiri gitu loh Bener-bener Nah lu udah tahu Seperti itu Itu Tujuannya apa untuk Untuk lu ngebantuin orang Atau untuk diri lu pribadi Dulu tuh ya Seperti itu Akhirnya gini Gue pengen Berfikir Secara Supaya gue ini Banyak kawan Banyak saudara Yes Akhirnya itu Sering Kawan-kawan tuh gue pancing Gue ngungkapin Cerita mereka gitu loh Kayak masa lalu dan Masa depan Oke Oke Seperti apa sih gitu loh Akhirnya gue sering Ya bahasanya Kalau mereka sih nebak-nebak gitu loh Yes Tapi kok tebakan tuh selalu Kok benar gitu loh Kaget mereka pun Oke Kok kamu tahu gitu loh Tentang Gue, diri gue Sedangkan kamu Kadang baru kenal aja Kok kamu tahu Betul Betul Kelakuan jeleknya aja Tahu gitu loh Dari situ mulai keyakinan gitu Keyakinan akhirnya Ya ada Salah satu Yang gue percaya ya Orang tua lah Oke Penasehat pembimbing Kebetulan Oke Akhirnya selalu Gue jadi pertanyaan gue Gue pernah Ngerasain seperti ini Seperti ini Seperti ini Bener gak? Bener gak sih Ada apa gitu sebenernya Akhirnya dari situ lah Mulai dinasihati Itu betul semua Tapi dengan catatan Ada Caranya dengan Awas terjerumus Ke jalan yang tidak baik Dalam artian Jangan sampai sesat lah intinya Oh berarti Kalau gue Cerita dari ini Berarti lu memang dari Dari lahir ya gitu ya Memang-memang ada seperti itu Jadi ceritanya seperti ini Jadi pada saat Gue kan Masuk lah ke dunia Abis lulus nih sekolah Yes Gue kerja Akhirnya ngikut Di suatu Pekerjaan gue Oke Di dunia lapangan kerja Oke Yang emang keras gitu loh Oke Jadi pada saat itu Ada keinginan kok Orang ini Kejam bener gitu loh Sampai Pukul Saling membacok Oh wow Sampai kok Akhirnya kok ada Salah satu yang gue lihat Orang itu Kok dibacok gak mempan gitu loh Oh Kebel lah Kebel gitu loh Iya Karena saking Apa ya Terdorong Motivasi dulu ya Dari lingkungan Lingkungan Ketarik oleh lingkungan Gue kalo kerja kayak gini Kalo gue ketemu lawan yang emang bener gue ditindas Wah gue bahaya gitu loh Betul betul Sedangkan itu mata pencarian gitu loh Betul Untuk makan gue Jadi akhirnya Gue konsultasi Sama teman-teman di sekitar Kayak mana sih supaya Gue punya Ilmu yang seperti itu Dengan polosnya gue gitu loh Oh oke Ya akhirnya gue bertanya Dikasih tau Dulu lari aja Biasanya pulau Jawa paling banyak tuh Betul Kayak seperti mistik Mistik Aneh-aneh lah pokoknya Yes Akhirnya itu Ya boleh Tapi dengan catatan Tetap harus minta restu Dengan keluarga Khususnya orang tua Hmm Dari situlah mulai mencoba Yang namanya apa ya Minta restu Oke Minta restu dari orang tua Sama bokap nyokap dulu lah ya Hmm Nah dari situlah mulai keyakinan semakin kuat Hmm Dari orang tua itu Bilang Ngapain 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 kamu Nyari-nyari yang seperti itu Hmm Sedangkan Di diri kamu sudah ada dari lahir Oh Nah dari situ akhirnya timbulah pertanyaan-pertanyaan kuat Hmm Gitu loh Ada apa gitu ya Akhirnya Dari situ mulai Udah Tenangin diri Hmm Jadi udah Jadi poinnya itu Kalau kamu pengen lebih kuat lagi Kuat lagi Semakin keyakin kamu tinggi Cuman satu Yaitu ibadah sebetulnya Oh oke Betul Lari ke ibadah itu Betul Balik ke syariat Islam Syariat Islam itu Karena keilmuan itu Hanya Contoh Bonus ya Bonus dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebetulnya sih Kalau menurut gua sih Kayak gitu Oh Oke Mungkin itu gua dapat Khusus kelebihan pribadi lah mungkin ya Menurut gua gitu Benar Ya jadi sangat bangga sih sebetulnya Tapi tetep gua harus hati-hati Menjaga Apa kesabaran gua Emosi gua Mulai dari situ Mulai gua Bisa beradaptasi dengan badan Betul Gimana caranya berkomunikasi dengan Orang yang seperti apa Akhirnya gua bisa Membaca gitu Oh oke Karakter-karakter orang itu seperti apa gitu loh Oke Seperti itu Kalau masal baca karakter sih Gua kan kerjain di dunia sales nih kan Salesman lah Orang-orang tak pada tau salesman Nah gua juga pernah sih Pernah tau baca karakter itu Gak ngerti apa karena dari Pernah gua pernah belajar psikologis Atau entah dari memang bawaan gua Itu pernah ngeliat Contoh salesman itu Gua kan dari salesman udah ngeliat Sekian ribu orang lah Puluhan ribu orang lah gua temuin gitu ya Bener 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 Nah sekali gua ketemu dia Kok kayaknya orang ini Orangnya agak keras nih Agak ini gitu Bener 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 Apakah itu juga seperti yang lu rasin seperti itu Atau seperti apa Beda gitu baca karakter orangnya Ya bisa seperti itu Cuman ada Jadi kita harus nerima dulu Harus nerima dia bahasa seperti apa Harus kita terima Bener betul Sekalipun kita tidak suka Kita buat nyaman Oke Kita buat nyaman gitu loh Oke Di Ya untuk tentang indigo ya Tentang kelebihan-kelebihan itu Kita buat nyaman mereka dulu gitu loh Apa yang kita hadapi Seperti itu sih sebetulnya Kita hadapi nanti Mereka akan Dengan sendirinya Yang tadinya keras-keras Bisa kita taklukan Dengan apa Dengan tadi akal-akal kita berjalan Kesabaran tadi itu Oh dari Berarti lu Lu Apa ya Mendalam indigo itu Perlu kesabaran juga dong ya Sangat Sangat Dan emang Gua bukan Satu Atau dua orang penasehat juga Bisa dikatakan guru lah ya Guru pembimbing Yes Jadi gua akhirnya Timbul rasa penasaran yang sangat tinggi itu Muncul Akhirnya gua pengen mencari Seperti apa sih sebetulnya sesungguhnya Di bidang keilmuan ya akhirnya Gua ngungkapin di bidang keilmuan Karena emang gua ngungkapin Emang tadinya gua gak ngerti nih Agama dan ilmu jadi satu Yes Sedangkan Biasanya sih agama ya agama gitu loh Betul Banyak orang yang Salah kapra Bener Di bidang keilmuan dan keagamaan Bener Karena ada yang pakai seperti ini Usahlah kamu sesat Gak seperti itu Betul Betul Banyak sih yang ngomong gitu Kayak orang awam gitu Bener 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 Emang apa Kayak contoh kayak wiritan Zikirat gitu loh Yuk kalo misalnya baca ini 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 Kok mereka menjurusnya ke Itu gak sesuai syariat Islam gitu loh Sesuai gak syariat Islam Padahal kan yang kita baca kan ayat Ayat Alquran tau Betul 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 Nah kadang-kadang orang awamnya seperti itu gitu loh Apakah bener seperti Yang lu yang gua maksudnya bener gak sih gitu loh Sebenernya gak juga kan Gak juga Karena apa ya Bukan diwajibkan Tapi dianjurkan Gitu loh Wajib gak Kalo wajib gak Hanya ibadah Kayak sholat Berdoa Betul Kalo jikir itu Bukan wajib Tapi jatohnya sunah ya Sunah Jadi dianjurkan Agar apa Kita lebih dekat lah sama yang kuasa Betul Betul Itu supaya mengontrol namanya Keilmuan kita semakin matang Betul Jadi bahasanya Apa keinginan kita sih Dari keilmuan itu Betul Gitu Betul Betul Jadi itulah namanya pembelajaran yang Penasihat dari nasihat-nasihat guru Bisa dibilang guru ya Jadi Banyak bukan satu guru Atau satu atau dua guru yang Gua temuin Ya khususnya di Pulau Jawa Ternyata Banyak loh sosok-sosok Melebihi seperti Jadi Perilaku saya ini Ternyata lebih luar biasa Bukan satu dua yang Ya Pengalaman gua sih Udah Satu dua orang yang Ternyata lebih dasyat Dari dulu Lebih dasyat gitu loh Ternyata Dari situ Pembelajaran diri Oke Pembelajaran diri Oke Oke Ya contohnya kayak gua sih Contohnya kayak kakak Ini mah Cerita dari nyokap bokap gua lah ya Bener 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 Bokap gua kan asli keturunan Banten nih Terus nyokap gua Lahir dari Jawa Tengah Tapi udah gapah Bahasa Banten Nah disitu tuh Gua kenapa gua heran begini Kok dari 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 semua kakak-kakak gua Kok kayaknya gua ini ada yang spesial gitu loh Jadi Makanya awal gua ketemu sama lu itu Gua cuman Pengen tau gitu loh Bener gak sih Yang apanya dari gua gitu Kok unik gitu ya Iya kok unik Kok kadang-kadang Gua bisa Sekalibat gitu ya Kok gua kan ini gitu Gua ngeliat ini Gua ada yang miskin begini Tapi orang tua Orang tua gua Ah udah Itu mah cuman Cuman tipu daya mungkin segala Cuman kalo di hati nih Kok beda gitu loh Iya kan Nah tambah lagi Pas ketemu Anak gua pertama Itu lahir di 2014 Itu gua ngerasin Kok anak ini beda Gitu loh Bener 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 Anak ini beda Beberapa ada yang orang Anak lu ini Pakal 5 tahun Ada bedanya gitu loh Betul betul Nah dari sisi lu gitu Kan udah setahun sekenal nih Apa bener mas Seperti Itu gitu loh di diri gua Apakah memang Memang seorang indigo itu Memang hanya Lahir Segelintir orang Atau memang semua orang itu Bisa jadi indigo gitu loh Sebetulnya sih kalo dari Pendapat gua pribadi ya Yes Sebetulnya gini Indigo ada yang Dari Lahir Oke Ada emang bawaan Dia sudah bisa gitu loh Oke Dan Yang belum bisa Itu pun bisa Oh Dengan catatan Oke Ada Hal yang harus kita belajar Tentunya ya Di sariah-sariah itu Sangat banyak ilmu-ilmu Oke Ya harus kita pengen tahu Oke Kita telah itu harus seperti apa Dan yang pasti kita harus perlu Guru Sosok guru Pasti Banyak loh yang sekarang kita buka Google ya Yes Banyak ilmu-ilmu segala macam Benar-benar Akhirnya salah kaprah Betul Ya itulah banyak yang Kadang sampai stress itu ya Jadi gila Jadi gila lah intinya Bukan kebanyakan ilmu Benar Itu intinya kekurangan ilmu Akhirnya gak ada pembimbing Betul Ya makanya kadang-kadang kan Banyak sih Banyak sih yang gue lihat tadi Di browsing Di Google itu Kok banyak-banyak Mereka itu gak jual Kalau bahasa kita kan ada izazah Benar-benar Kok mereka seenaknya Maaf ya Bukan seenaknya apa ya Kok mereka mau nyantumin Di browsing Sedangkan kita kan Butuh harus guru Yang kata lu bilang tadi kan Betul-betul Contoh misalnya Gue berguru dari Google Nah kalau gue kenapa-kenapa Gue stress Gue gila Siapa yang bertanggung jawab kan Nah itulah makanya Benar begitu kan Ya betul Betul sangat betul Itulah makanya kenapa Semua yang kita pernah Ada keinginan Pasti ada pertanggung jawaban Betul Betul Kayak kita tidak bisa mengaji Contoh ya Contoh yang kita Semua orang tahu lah Semua orang tahu Benar-benar Jadi ya tetap kita harus Cari guru ngaji dong Masa kita sama Cari guru-guru Silat kan gak nyambung tuh Betul-betul Betul-betul Sebetulnya Sebenarnya kita nyari-nyari guru Itu sesuai wadahnya ya Ya wadahnya Kalau memang kita butuhnya guru Pembimbing ngaji Kita harus ngaji Betul Kalaupun kita memang ada Kelebihan kayak lu Indigo gitu ya Ya lu juga harus Harus nyari guru yang bisa Seperti ini gitu kan Ya bisa mengungkapkan Kenapa kok bisa indigo gitu loh Betul Ya mungkin kita harus cari Yang bener-bener guru yang di bidangnya Betul Seperti apa sih bisa mengupas Terus Saya pun bertanya kadang Sama diri saya sendiri Sampai sosok Wahai Wahai guru gitu loh Bahasanya kan seperti itu ya Wahai guru Kenapa gitu loh kok Saya bisa seperti ini Ya itulah namanya Sosok guru itu Pasti dibimbing dengan baik Sebaiknya mungkin Dengan catatan ya emang Di bidang keahliannya Betul Dengan emang bener-bener Ada bukti-bukti kuat Betul Seperti dia punya Bahasanya Pesanggran atau pondok lah ya Bener Banyak anak murid yang bener-bener Kesatu di keimanan Bener Di ibadah Betul Setuju Dari Cara dia membaca Benar lah Tentang agama itu dia baik Bener Betul Ya setau gue sih Gue diajarkan intinya Di ibadah pertama Pasti Lebih dekat lah sama yang kuasa Pasti Karena yang namanya sosok Yang dibilang indigo itu Mungkin Itulah bonus lah Bonus dari yang kuasa Bener 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 Mungkin itu Banyak sih emang keunikan-keunikan yang gue alamin selama ini Seperti Kok untuk saat-saat ini gue bisa ngeliat yang sosok-sosok yang orang gak bisa lihat Gak bisa lihat gitu loh Orang-orang gak bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jadi poinnya sih sebetulnya ke ibadah tadi Kalau kita sudah mulai bisa merasakan sesuatu Kuatkanlah iman kita gitu loh Betul Jadi jangan mentang-mentang bisa Akhirnya nanti Yang ada setan yang masuk gitu loh Bisikan-bisikan yang gak bagus akhirnya disalahgunakan lah Betul Karena kebanyakan seperti itu yang gue temuin kawan-kawan Akhirnya saling-saling pembelajaran diri gitu Betul Nah ini gue pernah denger gini Ya jatohnya sih gue juga ngedalamin itu kan Ini gue sama six-cent Nah gue gak ngerti sih gue di six-cent apa di imbu Jadi sekarang ini ngedalamin nih ilmu-ilmu gitu nih Sebenernya dalemnya kewiritan kezikiran Iya bener-bener Seru itu seru Iya Gue seneng-seneng Gue seneng yang begini Bener Karena gue itu pernah itu baca itu Baca sholawat nabi aja Itu kita bisa masuk surga gitu loh kan Betul Itu sholawat nabi aja Gimana kalau wiritan yang lain gitu loh Yang dalam konteksnya masuk ke Al-Quran ya Maaf gue potong gue potong Baca sholawat nabi aja bisa masuk surga Itu ada konteks yang gue gak suka Apa tuh? Itu betul Tapi dengan catatan seperti ini Itu tergantung amal kebaikan kita di dunia Karena banyak yang ahli ibadah Soalnya pokoknya sholat lima waktu luar biasa Betul Belum tentu jaminannya surga Ya Gitu loh Betul 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 Sebetulnya itu doang sih dorong-dorong Memang tidak menutup kemungkinan ya Hal-hal yang dianggap sepele Itu doa sebetulnya doa Kita keinginan kita itu doa Betul ya itu sih yang gue alamin tentang keindigoan gue gitu loh ya gue juga balik lagi ya kenapa gue mendalemin wirid zikir itu karena gue itu masih bertanya-tanya di diri gue itu apakah memang benar gitu loh ada dari buyut biasanya kita ngomongin buyut ya ya buyut lelur lah ya lelur karena ya jujur aja kadang-kadang kita bisa komunikasi gitu loh makanya gue semakin mendalami dan gue mendalami gue jujur gue memang dari bokap gue itu alhamdulillah dia islami benar gitu loh cuman ya karena guanya aja nih agak belangsat gitu ya terus tiba-tiba setelah gue punya keluarga kok bilang gue mau ngapain lagi makanya gue coba sembari gue menyari jati diri gue dan apakah itu benar gitu loh dari buyut gue spesial gitu lah nah gue sembari mendalami agama lagi gitu loh nah yang gue balik tanya ke lu itu apakah semua yang gak tau tentang indigo dan siksen itu dengan cara dia berzikir berwirit apakah dia juga bisa gitu loh seperti itu seperti lu gitu loh itu tergantung ke permintaan kita sih sebetulnya keinginan kita sama yang kuasa insya Allah apa yang keinginan kita yang kita mau biasanya terjabah tapi kembali lagi ya dengan keyakinan itu betul keyakinan kita kepada sama Allah lah intinya kan gitu betul karena gue pun kenapa gue pengen pengen dalemin lagi karena gue ini mau bantu orang gitu loh takutnya gini tiba-tiba kalaupun ada orang yang kesurupan iya kan duh siapa ya gak ada yang bisa semua maaf kalau misal para-para ulama Pak Ustadz gitu yang ada disitu dia memang lagi gak bisa ada disitu kan siapa yang menolongin gitu kan nah itulah niat gue kalaupun memang di diri gue memang sudah ada spesial seperti itu kenapa gak gue jalanin gitu loh betul-betul ya kan makanya sampai sekarang ya tetap-tetap gue masih berguru gitu loh tetap berguru tentang belajar lah ya belajar tentang belajar ya keilmuan seperti ini tapi masih syarat-syarat Islam gitu kan dan gue pertanyaan lagi apa ya kayak barang-barang sorry kayak buhur dupa terus apa lagi ya bahasanya barang-barang itu itu sebenernya itu mendekati musriknya sih barang-barang gitu sebetulnya sih kalau dikatakan musrik ya setau gue sih kalau yang namanya musrik itu kita tidak mengenal Allah betul kita menduakan Allah lah ya kalau kita masih punya sahadat atau apa itu sebetulnya emang dari dulu sudah ada bahasanya yang seperti itu gitu loh betul-betul kalau dari pandangan gue sih seperti itu kayak kita harus kita bertawasul berjikil beramai-ramai gitu karena kita ngidupin buhur wawangian lah bahasanya wawangian ya sebenernya gue kadang kurang tahu cuman kadang yang pengalaman-pengalaman perjalanan gue di pulau Jawa ya khususnya gue juga sering bertanya-tanya sendiri apa mungkin emang harus diharuskan seperti itu emang ternyata dari zaman ke zaman dari dulu emang sudah seperti itu wawangian gitu loh berarti sebenarnya dupa dan buhur itu sebenarnya wawangian kan wawangian bukan untuk sorry kalau gue jadi sebagai orang awam anggap aja gue gue gak paham seperti itu bener-bener ya gue berpikirnya gue nyium nih ada aroma dupa pesugihan pesugihan gitu kan gue jujur aja nih gue seperti itu makanya gue tanya apakah itu mendekati musri apa enggak gitu loh kan karena kalau gue setelah gue sudah mengkaji gue belajar lagi oh gue baru tahu oh iya ini seperti ini tapi kan orang-orang awam gak tahu gitu kan bener-bener sebetulnya itu tadi ya yang bahasa tadi yang gue bilangin musrik itu orang yang bisa dikatakan musrik dia tidak mengenal yang namanya Allah itu aja kalau kita sudah membaca dua kalimat sahadat masih tetap sholat sudah masih ingat kita pernah apa lagi sholat gitu loh gak ada yang namanya musrik musrik gak ada itu hanya kita mengikuti tradisi di Indonesia emang semua budaya yang kita panut itu budaya betul tapi tetap kita agamanya apa sih kalau Islam ya tetap kita sama yang kuasa sama Allah SWT kan gitu bener cuman kita apa sih junjungan kita gitu seperti kalau gue kan seperti kayak gue balik ke asal ya bisa kayak suku gitu kan gue balik ke Cerebon betul 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 ternyata mereka masih masih membudayakan gitu loh betul melestarikan budaya lama yang emang bener bukan konon katanya emang ada cerita sejarah-sejarah dulu tentang kerajaan-kerajaan oke seperti itu ya itu mulai gue ngerasain nikmat-nikmatnya sebagai sosok orang indigo seperti itu gitu loh banyak daya tarik lah intinya motivasi-motivasi gue harus seperti apa sih ternyata dibalik itu gue sering kan yang namanya ya pernah kejadian waktu itu ya kebetulan tetangga sendiri lima rumah dari rumah gue itu ada yang kesurupan oke jadi gue coba gitu komunikasi ternyata dari situ pembuktian ada gue bisa komunikasi sama yang ada di badan itu makanya kok oh itu dengan kekuatan keyakinan gue mungkin gue yakin dengan adanya di badan kelebihan gue seperti itu ya gue coba akhirnya bisa bisa sendiri gitu loh gue balik pulang ya keluar dari sosok badan jasad yang kesurupan itu makanya ya alhamdulillah dari situ mulai ternyata kebaikan-kebaikan yang gue alamin timbal baliknya luar biasa apa tuh contohnya seperti contoh gini gue nemuin kesulitan di jalan gitu seperti waduh gue gimana caranya gue main sedangkan dompet pas-pasan nih kulit nih cuman bisa beli aqua glass doang tuh eh dilalahnya tuh kita ketemu kawan yang udah lama gak ketemu contoh seperti ini nih udah lama nih gue gak pake mobil adem gini abisanya iya gue kadang naik motor hujan aja hujanan gitu nyaman lah istilahnya salut lah gue sama lo sendiri ya istilahnya bisa dikatakan ya menurut gue sukses gitu amin semua keinginan ada sosok semua orang-orang tuh keinginan ada ya kembali lagi betul karena tadinya keyakinan ingin mau doa tadi sama perjuangan kita harus ini jangan malas lah gitu aja ya kalau misalnya masalah doa sih ya sebenarnya apa yang belum sebenarnya gini adek yang ngomong kan orang itu gak pantai bersyukur orang itu gak bisa bersyukur sebenarnya bukan sih menurut gue nih ya sebenarnya semua orang itu sudah bersyukur cuman ngelunjak ngelunjak ngelunjaknya dalam arti gini sebenarnya begini kita kita udah dikasih rejeki sama yang kuasa sama Allah udah dikasih kerjaan sudah kasih rejeki segala macem ngelunjak apa kita gak sholat coba tau lah gak aja kadang-kadang gue sholatnya bolong-bolong gitu kan bener-bener jadi kalau misalnya ada yang orang ngomong orang semua orang kadang-kadang orang itu gak bersyukur salah bener bener gak sih logi gak gak sih semuanya bersyukur cuman ngelunjak betul sebenarnya sih versinya banyak ya yang kalau menurut gue gitu loh yes sebenarnya versi kurang bersekut itu banyak kadang emang orang belum karena dari pembelajaran tadi ya betul mungkin mereka satu kurang belajar yes tidak ada keinginan pengen belajar tapi belum ada belum ketemu jodohnya harus apa sih yang harus saya ini buat panutan pembimbing saya bener kadang ada mereka itu punya lah keinginan semua sama mereka sama punya keinginan cuman belum ada yang cocok betul terus kadang ada yang cocok males tadi itu yes coba kalau kita mau ya intinya kembali lagi sih ya kalau menurut gue semua kelebihan-kelebihan itu kembali adanya di sholat tadi betul kalau kita mau yakin dengan keyakinan kita sholat yakin sama adanya zat Allah betul insya Allah semua itu akan terjadi dengan sendirinya makanya kok di badan gue kadang ngerasa aneh seperti sekarang kok sering malah sekarang ini kok sering menemukan keganjilan-keganjilan seperti orang yang tidak bisa kok gue bisa gitu loh orang-orang umumnya gak ngerti kok bisa ngerti gitu loh seperti itu sih jadi kebanggaan tersendiri menurut gue sih nah dari dari apa ya pengalaman lu nih ada gak sih pengalaman yang lu menolongi orang jadi kan kalau versi gue sih kalau gue memang memang bisa seperti lu iya kan nah gue kan mau nolongin orang nih lu pernah gak sih ada pengalaman yang nolongin orang ah bukannya Ria sih nih kita cuma berbagi pengalaman aja iya iya gak apa-apa ada gak sih pengalaman yang menurut lu luar biasa gitu loh membantu orang dengan-dengan indigo lu ada gak sih seperti itu gak usah sebut merek lah merek kan gak usah sebutin orang lah bener-bener jadi ada bahasa pada saat itu menemuin tingkat kesulitan gue nolong orang sakit kebetulan dia susah jalan emang yang gue pandang secara logika kita main logika karena kan kadang kita belum tentu orang bisa sama satu ide orang itu kan ada yang percaya ada yang tidak gitu pada saat itu gue pengen membuktikan dalam artian ya Allah tunjukkan kuasamu ya Allah jadi pada saat itu ada ibu-ibu yang berumur di atas 50 tahun lah ya oke jadi dia bilang saya sakit sudah setengah tahun oh ya lumayan cukup lama dan sakitnya itu di kaki gitu loh oke secara tidak langsung juga yang yang gue-gua itu seperti ada yang ngajak komunikasi gitu loh oh sorry itu nampak apa gimana jadi ada bimbingan sebenarnya sih nampak sih kalau di diri gue gue kelihatan siapa sih sosok itu mungkin ya gue gak ngerti ya namanya siapa sih cuman gue tau sosok itu nasehatin gitu loh oke kamu sentuh aja kamu sentuh di bagian yang emang bener-bener sakit atau apa jadi gue lakuin tuh lakuin dengan catatan dengan akal-akal sehat itu ya yang masih bisa dinalar lah gitu gue pegang ini gak secara ekstrim orang harus ya gila-gilaan lah gitu enggak tetap gue pegang oh kamu pegang aja dengan pakai media media apa sih kayak seperti minyak oke minyak letik gitu lah ya oke coba kamu urut pelan-pelan oh urut gitu jadi cuman gue pegang urut gak gue teken gitu kok lama-lama jadi gue sambil berdoa ya Allah tunjukkan kuasamu ini ya Allah mudah-mudahan ibu ini sembuh dengan doaku dengan ijabah ini gitu mudah-mudahan kamu mendoa di ijabah lah doa-doa gue itu gitu loh ya alhamdulillah gitu loh secara waktu itu prosesnya agak lumayan sedikit makan waktu sih ya hampir satu jaman gitu loh oke gue berusaha semaksimal mungkin gue oke bersolawat itu dalam hati bersolawat bersolawat oke akhirnya membuahkan hasil oh akhirnya membuahkan hasil tentu gue bangga dong gitu loh pasti alhamdulillah ya Allah doaku terjabah gitu loh benar nah dari situ mulai gue belajar lagi belajar apa nahan jangan sampai gue ria jangan gue sampai gue sombong tak kabur akhirnya timbul itu rasa di hati gue kayaknya gue kalau harus lebih banyak lah menolong-menolong orang yang benar-benar emang tingkat kesulitannya di bidang gue sendiri gitu loh betul di bidang emang yang gue rasain gitu dengan kelebihan-kelebihan ini gue manfaatin gimana caranya sebaik mungkin gue harus nolong-nolong dan nolong orang lain gitu loh betul setuju gue kalau begitu gitu karena sih banyak banyak orang itu mungkin ya mungkin di luar sana pengen punya spesial kayak lu gitu loh kenapa? karena mereka mungkin karena mau ngebantu orang yang yang seperti yang lu maksud tadi benar betul-betul iya kan karena jujurnya gue sebatas sebatas karena itu ya bisa bantu untuk apa yang ngebantu orang kesurupan doang gitu komunikasi doang itu udah luar biasa itu poin sebetulnya poin terus di kalau pengen ngedalemin ya tentang ilmuwan seperti itu kenapa enggak gitu tapi tetap juga harus kita selalu mendekatkan sama kealian kealian-kealian sosok guru lah ininya gitu betul tetap jaga keimanan kita selalu mendekati ibadah-ibadah ibadah terus ibadah sih sebenarnya itu aja sebenarnya gue juga waktu pas gue mau bergeru memang balik lagi sih ya orang mau-mau hijrah betul-betul menurut gue sih hijrah lagi itu setannya gila bener itu setan dalam arti gini gue harusnya pengajian eh kok gue jadi male bener-bener balik lagi sih kalau kata gue pengalaman gue itu komitmen kita balik diri di kita sendiri mungkin lu bisa lebih mendalam indigo ya karena lu komitmen lu betul-betul dari keyakinan tadi itu sebetulnya keyakinan lu dan komitmen lu ya kayak contoh gini kalau misal kita mau-mau berguru mau-mau ngaji gitu tiba-tiba kalau kita-kitanya males-malesan ya mau ngapain ya sebetulnya itulah tantangan kita tantangan hidup ujian kita betul sampai mana anak keinginanmu untuk menjalankan suatu hal keinginanmu supaya tercapai betul-betul iya tok gimana mau tercapai kalau kita mau ibadah jam males gitu loh betul-betul gitu kembali lagi poinnya sih jangan pernah mengenal kata malas intinya itu aja bener-bener semuanya ya kita ngambil umum simple sih gitu loh jadi kita manfaatkan dengan baik aja gitu loh nah ini agak berat nih santet terus pelet menurut pandangan lu gimana sih ada gak sih sebenarnya seperti itu karena kan kita gue pernah denger santet itu lebih-lebih bahaya bisa-bisa ngebunuh orang ngebunuhnya tanpa orang itu bisa masuk penjara betul-betul karena kan gak ada bubi nah menurut lu seperti apa sih santet sama pelet bla 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 gitu loh yang aneh-ane lah itu dalam-dalam pandangan lu sebagai ini kok apa sih gitu loh dan kalau bisa cara menangkalnya seperti apa gitu loh kalau yang selama